Satuan Research Narkoba Polrestebo meringkus sepasang suami istri di Rimbo Bujang. Dengan inisial S dan W, mereka diringkus ketika hendak melakukan transaksi. Kasatres narkoba Polrestebo mengatakan sepasang suami istri ini sudah lama masuk daftar pencarian orang atau DPO. S sendiri merupakan warga lubuk landai Kabupaten Bungo sebagai penyuplai barang masuk ke Tebo. Sedangkan istri S, yaitu W, berperan mencari calon pembeli. Keduanya ini selain memasuk di Kecamatan Rimbo Bujang, mereka juga memasuk narkoba di Kecamatan Tebo Ulu. Selain mengamankan pasutri, polisi juga menemukan barang bukti berupa 2 paket sabu seberat bruto 1 gram, 1 buah sendok pipet, 1 pak klip kosong, 2 unit HP, 1 bungkus rokok dan hil, dan uang Rp200.000. Atas perbuatannya, kedua tersangka terancam pasal 1124 ayat 1 atau pasal 112 ayat 1 UURI no. 35 tahun 2019 tentang narkotika dengan acaman kurungan penjara 4 tahun penjara. Dan istrinya kadang yang menawarkan sabu tersebut ke pembeli. Berapa itu? Untuk nilai sabu yang kita amankan, untuk nilai uangnya kita tidak bisa tradisikan, hanya dia 2 paket sedang, dan pasal yang kita terapkan, pasal 112 atau 114 ayat 1 UURI no. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Untuk ucamannya...